Intro Tim nasional Indonesia dipastikan lolos ke Piala Asia setelah membungkam Nepal dengan skor telak 7-0. Kemenangan ini membuat Indonesia masuk Piala Asia sebagai salah satu best runner up dari 6 grup kualifikasi Piala Asia. Di babak pertama, skuad Garuda menguasai pertandingan. Gol pertama disarankan Dimas Derajat di menit 6 pertandingan dengan memanfaatkan umpan lambung Asnawi. Indonesia berhasil menggandakan keunggulan di menit 43 dan Asnawi kembali menjadi pemberi umpan cutback dan diloloskan Dimas ke Witan sebelum disarankan ke pojok kiri gawang Nepal. 2-0 Indonesia menutup babak pertama. Back guy Indonesia sekaligus L. Kapitano Timnas Fahruddin menjadi pencetak gol ketiga di menit 54 memanfaatkan bola muntah dari keeper Nepal saat tendangan penjuru. Meski 3-0 sudah memastikan Indonesia lolos namun anak Asusin Taeyong tak berpuas diri. Sadil Ramdhani menambah skor Timnas menjadi 4-0. Dua gol cepat terjadi dalam kurang dari 2 menit yaitu menit 79 dan 80 yang semakin menambah keperkasaan Garuda. Gol tersebut disarankan pemain naturalisasi Elkan Bagot dari luar kotak penalti dan semenit berselang, Witan mencatatkan brace. Gol ketujuh menjadi the lucky number 7 bagi Indonesia setelah gol tersebut dicetak oleh pemain nomor 7 Marcelino di menit 89. Dengan kemenangan ini, Indonesia akhirnya bisa merasakan kembali persaingan di Piala Asia setelah absen selama 15 tahun. Terakhir, Indonesia berlagak di Piala Asia saat menjadi tuan rumah Piala Asia 2007. Kala itu, Piala Asia menerapkan sistem empat tuan rumah yaitu Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Kemenangan ini menjadi lebih spesial lantaran ini merupakan kemenangan terbesar Timnas Indonesia di laga resmi di luar uji coba dan Piala AFF. Tercatat, kemenangan Timnas Senior terakhir terjadi pada 22 tahun lalu yaitu pada 20 November 1999. Kala itu, Indonesia berhasil membantai Kamboja 92 di laga kualifikasi Piala Asia. Kemenangan ini juga menjadi ajang pembuktian Shin Taeyong yang belakangan diisukan akan dievaluasi oleh PSSI setelah hanya meraih runner-up di AFF Cup dan medali perunggu di SEA Games. Terima kasih telah menonton!